Jelang malam pergantian tahun baru, Saudara Polres Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menyita 274 botol minuman keras ilegal. Polisi juga menangkap seorang tersangka penjual. Satuan Samapta Polres Berau mendapati salah satu toko di Jalan Tendean, Kecamatan Tanjung Redep, menjual minuman keras tanpa izin. Polisi menyita barang bukti 274 miras berbagai merek yang disiapkan oleh pelaku untuk dijual saat malam pergantian tahun. Menurut Kapolres Berau, pelaku dikenakan tindak pidana ringan. Kapolres juga menyebut Pemkap Berau memastikan tidak pernah memberikan izin untuk penjualan miras di Kabupaten Berau. Dari Samapta juga mengamankan di wilayah Tanjung Redep 247 botol minuman keras berbagai merek yang bisa teman-teman lihat di belakang dari pemilik yang berada di wilayah Kapten Tendean, peluruan Bugis, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Jadi rencananya memang minuman ini lagi di stok karena untuk persiapan tahun baru.